Intro Tadi udah ngomongin bintang, biar lengkap Kita tambahin info tentang planet-planet di alam ya guys Pernah mendengar planet yang punya cincin? Eits, cincin ini bukan hasil lamaran ya Hahaha Cincin ini adalah hasil tumbukan antarsatelit yang biasanya menempel pada planet-planet tersebut Hasilnya adalah pecahan kecil-kecil seperti ini, yang disebut cincin Fungsi cincin tersebut adalah melindungi planet dari hantaman benda langit lain Oh iya, biasanya masih ada satelit utuh yang bertugas mengitari planet Pertanyaannya nih guys, ada yang bisa menyebutkan planet-planet yang mempunyai cincin? Cincin itu bukan hanya planet Saturnus Jupiter, kemudian Uranus dan Metunus Saturnus bukan satu-satunya planet yang mempunyai cincin guys Planet Jupiter, Uranus dan Metunus juga punya tuh Cincin pada ketiga planet selain Saturnus, tidak setebal Saturnus Guys, kalian tau gak sih jumlah planet di alam ini? Bukan sembilan ya guys, tapi hanya delapan aja Sebelumnya, Pluto merupakan planet terkecil yang ada pada tata surya di masa saktik kita ini Tapi, setelah dilakukan pengamatan lebih jauh, masih banyak benda langit yang besarnya sama dengan Pluto Tapi gak dianggap sebagai planet Mari kita ucapkan selamat tinggal kepada Pluto Benda langit tersebut sudah tidak ditetapkan sebagai planet lagi sejak tahun 2006 Benda langit tersebut Di nomor duain sama TV, emang bikin bete ya kak? Tapi gak apa-apalah, daripada diduain sama cewek lain Mendingan cari kegiatan aja kak Loh, malah baca ramalan bintang Semoga hasil ramalan bintangnya gak bikin tambah galau ya Ngomongin bintang nih guys, pernah mendengar tentang rasi bintang kan? Kita mau tau nih, apa sih fungsi rasi bintang? Rasi secara umum itu membiayai oleh masyarakat Dahulu itu digunakan sebagai penentu musim dan sebagai penentu arah Ini guys maksud dari Pak Thomas Sebelum ditemukan kompas atau alat menentu arah mata angin Pelaut menggunakan rasi bintang untuk menentukan arah pada malam hari Kalau siang hari, mereka menggunakan posisi matahari sebagai penunjuk arahnya Ya kalau matahari, udah tau dong Pergerakannya cuma dari timur hingga ke barat aja Kalau rasi bintang, harus baik-baik memperhatikan bentuknya tuh Ini namanya rasi bintang beruang besar Rasi bintang ini menunjukkan arah utara Kalau rasi bintang Orion, ya menunjukkan arah barat Nah, kalau ini disebut rasi bintang layang-layang Para pelaut zaman dulu menggunakannya untuk menunjukkan arah selatan Yang terakhir adalah rasi bintang Scorpio sebagai penunjuk arah timur Udah jelas tentang rasi bintang ya guys? Sekarang kita bahas Zodiac yuk Zodiac adalah pergerakan matahari selama 12 bulan Ada 12 tanda perbintangan berdasar kelahiran seseorang Mulai dari Capricorn yang lahir pada pertengahan bulan Desember hingga Januari Sampai Sagittarius yang lahir mulai pertengahan November hingga Desember Kenapa selalu pertengahan bulan ya? Ada alasannya loh guys Awalnya Capricorn hanya disebut untuk seseorang yang lahir pada bulan Januari aja Tapi perubahan rotasi bumi atau planet pada porosnya berakibat bergesernya zona Zodiac Guys, rasi bintang juga digunakan untuk penanda musim loh Misalnya nih, rasi bintang Orion sebagai penanda datangnya musim kemarau Biasanya setelah munculnya rasi bintang ini, para petani mulai bersiap untuk bercocok tanam Pernah nonton film Graffiti? Pernah kepikiran gak? Gimana jadinya ya? Kalau bumi tidak memiliki gravitasi Mau minum? Susah Gak akan leluasa bergerak Pokoknya semuanya serba repot deh Masih tentang bumi nih Kira-kira gimana ya bentuk bumi sebenarnya? Bumi itu bentuknya pepat Jadi agak memampat di bagian kutubnya Agak melebar di bagian ekwatornya Jadi kalau diukur jari-jarinya Itu lebih besar jari-jari pada bidang ekwator dibandingkan dengan bidang kutubnya Gini nih logikanya Bumi berputar mengelilingi matahari Jadi masa bumi tersebut tertarik ke arah ekwatornya Guys, kecepatan bumi mengelilingi matahari adalah 1650 km per jam Coba bayangin Kecepatan pesawat super cepat pun masih kalah dengan kecepatan bumi Pantes aja kalau bentuknya lebih lebar pada bagian ekwatornya Udah jelas ya guys Sebutan bentuk bumi bulat Hanyalah penyederhanaan saat menjelaskan bentuk bumi aja ya Pernah merhatiin globa? Kenapa bumi tidak berbentuk horizontal ya? Begini nih penjelasannya Semua planet yang ada di tata surya saling bertumbuhkan Akibatnya posisi bumi memiliki kemiringan bumi mencapai 23,5 derajat Efek dari kemiringan tersebut adalah Pemanasan yang lebih banyak pada daerah selatan bumi Kalau yang ini gak bisa jauh-jauh dari bumi Bener banget Bulan Bulan terbentuk dari sisa material terbentuknya bumi Sama seperti satet yang lain Fungsi bulan adalah Melindungi bumi dari hantaman sampah-sampah tata surya Seperti komet Oh yeah, yeah And it goes like this Take me by the tongue and I'll know you Kiss me till you're drunk and I'll show you Kiss me till you're drunk and I'll show you